Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jambar Sekarang kita akan kerjakan latihan Oke Kita langsung saja Untuk bahasannya yang lain bisa diletakannya disini Ini adalah playlist dengan menggunakan playlist Bahasan bisa diudapakan secara urut dan tutup Silahkan Oke kita sekarang Oh ya untuk playlistnya link nya dibawah Di kolom deskripsi Kita langsung saja kerjakan latihan Ini latihan halaman 70 Ayo gunakan perkalian bersusun untuk mencari hasil perkalian berikut Nah mari kita kerjakan Kita gunakan perkalian bersusun ya Jadi 5,3 ya dikali 7 Oke Komanya jangan diperhatikan diraukan saja Nanti baru kita perhitungkan di akhir Ya Ini sama dengan berapa jawabannya disini Itu 7 x 3 adalah 21 Terus 1 nyaman 2 Ya 7 x 5 adalah 35 35 tambah 2 36 37 Jadi 37 Ini ada satu angka di belakang koma Disini juga satu angka di belakang koma Jadi jawabannya adalah 37,1 9,2 dikalikan 49 Ya mana yang ditaruh di atas terserah ya bebas 49 ditaruh di atas pulih Kalau bawah pulih 9 x 2 adalah 18 Tulis 8 Nyimpan 1 Ya 9 x 9 81 1 tambah 1 tambah 82 Kemudian untuk perkalian kedua ini agak maju sedikit ya 4 x 2 adalah 8 Jadi agak maju Satu langkah Karena ini adalah tempat puluhan 4 x 9 adalah 36 Ya 36 Oke Kita jumlahkan 8 nya turun ya 8 nya turun 8 x 2 adalah 10 Tulis 0 Nyimpan 1 1 tambah 8 9 9 tambah 6 15 Tulis 5 Nyimpan 1 1 tambah 3 4 Disini satu angka di belakang koma Yang dikalikan disini juga satu angka di belakang koma Maka Ini akan sama dengan 450,8 Sekarang ini 70,5 kita kalikan dengan 73 Ya ini agak panjang Jadi kita pakai ruang kosong disini aja Enak Ya 70,5 dikali 73 3 x 5 adalah 15 Tulis 5 nyimpan 1 Ya nyimpan 1 Simpenannya taruh sini aja ya Tulis 5 nyimpan 1 3 x 0 adalah 3 Jadi satunya dipakai 1 tambah 0 adalah 1 3 x 7 adalah 21 21 7 x 5 adalah 35 Tulis 5 nyimpan 3 Ya ingat Disini maju satu langkah Ya 7 x 0 adalah 0 tambah 3 ya 3 nya dimunculkan lagi 7 x 7 adalah 49 Ya kita jumlahkan 5 nya turun 1 tambah 5 adalah 6 1 tambah 3 adalah 4 9 tambah 2 11 Tulis 1 nyimpan 1 1 tambah 4 adalah 5 Disini ada satu angka di belakang koma Disini juga satu angka di belakang koma Langsung dengan sesama dengan itu aja Ini jawabannya Oke ya Nah berikutnya sekarang Kita punya 6 ya 0,52 Nah disini 2 angka di belakang koma Hasilnya nanti 2 angka di belakang koma Jadi disini 4 x 2 adalah 8 4 x 5 adalah 20 Tulis 0 nyimpan 2 Ya 4 x 6 adalah 24 tambah 2 adalah 26 Ya Ada 2 angka di belakang koma Disini juga 2 angka di belakang koma Jadi 26,08 Ini 0,26 Maaf 0,26 Ya Dikalikan 8 Disini ada 2 angka di belakang koma Nanti hasilnya juga 2 angka di belakang koma 8 x 6 adalah 8 Nyimpan 4 ya 8 x 2 adalah 16 Tambah 4 20 Disini ada 2 angka di belakang koma Disini juga 2 angka di belakang koma Jadi 2,08 Ini adalah 0,46 Kita kalikan dengan 5 Ya 5 x 6 adalah 30 0 nyimpan 3 Ya 5 x 4 adalah 20 Tambah 3 adalah 23 Disini 2 angka di belakang koma Disini 2 angka di belakang koma 2,3 gitu boleh Ditambah 0 juga Nggak apa Ya Sekarang pembagian Nah Pembagian ini agak Apa ya Maksudnya lebih menantang Soal pembagian Ini kita naikkan ke atas Masih ada tempat sisa Ya Nah Kita akan bagi 6,5 Kita bagi dengan 5 Untuk menghilangkan 6 Kalikan dengan 1 1 x 6 1 x 5 adalah 5 Ya kan 6 kurangi 5 adalah 1 Disini ada 0,5 nya turun Nah Disini 0,5 Disini 1 dibagi 5 Nggak bisa Maka ditambah koma Untuk menghilangkan 15 Maka dikalikan 3 Komanya disini Kalau sudah dikasih Koma disini ya Di atas Koma yang di bawah Diabaikan saja Kalau kurang 0 Tambah 0 Belakangnya selalu bisa Ya 3 x 5 adalah 15 Ya Ini habis Jawabannya adalah 1,3 Ini juga 12,6 Kalau kita bagi 7 Ya Untuk menghilangkan 12 7 x 2 Berapa 7 x 1 7 x 2 Nggak bisa Ya 7 x 2 14 Keberhasilan 1 1 x 12 Ini 7 Taruh disini Ya 6 nya turun Komanya Ditulis sekalian Kemudian 12 kurangi 7 Adalah 5 5,6 Untuk menghasilkan 5,6 Kalikan dengan 8 Dikasih koma ya Karena 5 dibagi 7 8 x 7 adalah 56 Ya Disini habis Disini 1,8 Adalah jawabannya 8,1 Dibagi 9 Jelas Ini untuk menghilangkan 8,1 Kalikan dengan 9 Cuma disini Yang jadi masalah Ya 8 dibagi 9 Nggak bisa Dikasih 0, dulu Ya Baru 9 9 x 9 adalah 81 Sudah habis ini Ya Jadi 0,9 adalah jawabannya Untuk nomor 10 Disini 49,4 Kita bagi dengan 19 Untuk menghilangkan 49 19 ya Untuk menghilangkan 49 19 kalikan berapa Coba 19 kalikan 2 2 x 9 adalah 18 8 nyimpan 1 Ya 1 x 2 adalah 2 Tambah 1 adalah 3 38 Disini 49 Coba sih 19 kita kalikan 3 Nah Melebihi apa enggak Ya 9 x 3 adalah 27 7 nyimpan 2 3 x 1 adalah 3 Tambah 2 adalah 5 5,7 Sudah terlalu besar Ya Jadi kita pakai 2 saja 2 disini nanti Akan menghasilkan 38 38 Ya Kita kurangkan 4 nya turun Ya 9 kurangi 8 adalah 1 4 kurangi 3 adalah 1 Disini 1,1,4 Ya 11 dibagi 19 Nggak bisa Ya Karena Anda bisa Disini kasih koma Kalau disini sudah dikasih koma Koma disini tidak usah diperhatikan Maka 19 Dikalikan jawab 4 Ya Dikalikan 4 Dikalikan 6 aja Coba dikalikan 6 Dikalikan 6 Ya 6 x 9 54 4 nyimpan 5 6 x 1 adalah 6 x 5 adalah 11 Ya Jadi kita yang Menghasilkan belakangnya 4 Gitu ya Feelingnya gitu Nah jelas ini adalah 6 Ya Maka ini 2,6 Ya Karena 1,1 4 ini sudah habis Sekarang kita coba 6 x 5,61 Dibagi 27 Maka 27 ini Kita kalikan berapa Agar paling dekat dengan 65 Coba 27 Dikalikan 3 Misalnya 7 x 3 adalah 21 Nyimpan 2 3 x 2 adalah 6 6 tambah 2 Adalah 8 8 x 1 terlalu besar Ini 65 Coba 27 x 2 saja 2 x 7 adalah 14 Simpan 1 2 x 2 adalah 4 Ya tambah 1 5 54 Nah ini baru cocok Dikalikan 2 saja Ini adalah 54 Kita kurangkan Satunya turun 6 nya turun Ya Disini 5 dikurangi 4 adalah 1 6 kurangi 5 adalah 1 Disini harus kasih koma Karena 11 dibagi 27 Sudah gak bisa Kita hilangkan 116 116 itu Dibagi 27 Berapa Coba 27 x 4 Ya 27 x 4 4 x 7 adalah 28 8 nyimpan 2 4 x 2 adalah 8 Ya 8 tambah 2 10 108 Coba sih Di atasnya Melebih apa enggak Ya 7 x 5 35 Tulis 5 Sement 3 5 x 2 Adalah 10 Tambah 3 13 Ya 1 x 3 5 Sudah terlalu besar 1 x 3 5 Berarti yang benar Yang benar x 4 saja 4 Ya disini Kemudian komanya disini sudah kita abaikan saja Ya 108 Tapi nulisnya dari depan ya 108 Oke Maka Disini Satunya turun 8 6 6 6 Dikurangi 8 Adalah 8 Disini tinggal 0 ya Tadi Pinjam Disini 0 Ya Jadi Kayak 16 Dikurangi 8 0 disini 0 Disini Ada 81 ini 81 Ya 81 Ya 81 81 Ini harus dikasih 0 Keliatannya Dan disini Nilai tempatnya Coba ini ya Sebenarnya kan 0,4 Dikalikan 27 gitu loh Logikanya 10,8 Kan seperti ini ya Jadi Ini 1 Disini 6 Dikurangi 8 Tidak bisa Pinjam 1 Ini jadi 10 6 nya Dikurangi 8 Itu tinggal 16 Dikurangi 8 Ada 8 Ya 0,81 Seperti itu sebenarnya Nilai tempatnya Sekarang Nah Dikalikan dengan Berapa 3 Dikalikan 0,03 0,03 0,03 Kali 27 Akan menghasilkan 0,81 Ya kalau kita Sertakan 0 nya Ya 0 Seperti ini ya Jadi jawabannya adalah 2,43 Biar Tempatnya mencukupi Ini saya naikkan ke atas Masih ada ruang disini Nah Sekarang Yang terakhir Oh belum terakhir Masih ada di bawahnya ya Disini 15,36 Kita bagi Dengan 32 Ini langsung 0 koma Kenapa Karena 15 ini Tidak bisa dibagi 32 Kalau 0 koma Sudah diberikan Nah disini Sudah tidak usah Diperlukan Komanya sudah Tidak usah diperhatikan Jadi kita angkanya 153 Saya pakai Tintal lain saja 153 153 Ini 32 Dikalikan berapa 32 Cepat dikalikan 4 Ini akan 8,12 1,28 Ini 153 Yang dihilangkan Masih Coba Angka yang lebih besar lagi Kita mencari Yang begitu Ini 5 x 2 10 0 ya 51 3 x 5 15 Tambah 1 16 160 Kebesaran Kebesaran ya Kalau dikalikan 5 10 Disini 15 16 Kebesaran Berarti yang benar ya Dikalikan 4 Ini 4 Ya 4 x 32 Dua Dikalikan 1,28 Ya Komanya sudah Tidak usah diperhatikan Tapi Nepetnya dari Depan ya Karena sebenarnya Komanya posisi Di sini Kan gitu Kemudian Ini kita kurangkan 6 nya turun 3 dikurangi 8 Tidak bisa Menjadi 13 Ini tinggal 4 ya Ini 13 13 kurangi 8 Adalah 5 Ya 4 kurangi 2 Adalah 2 2,5,6 2,5,6 Coba 32 Dikalikan berapa Dikalikan 6 Coba 2,5,6 32 Dikalikan 6 Dikalikan 7 Dikalikan 8 Ya Yang belakangnya 6 8 x 2 adalah 16 Ya 6,91 8 x 3 adalah 24 tambah 1,25 Nah 8 x 2,5,6 Base Jadi hasil akhirnya adalah 0,48 Ya Ini hasil akhirnya Oke Kita lanjutkan Sekarang Soal nomor 2 Soal nomor 2 Cari hasil baginya Sampai ke nilai tempat Per seratusan Kemudian bulatkan Nilai jawaban ke tempat Per sepuluhan Ya Jadi 2,63 Kita bagi dengan 3 2 dibagi 3 Tidak bisa Karena itu kasih 0, Kalau sudah kasih 0, Ya Ini komanya sudah tidak usah perhatikan Kita pakai Hilangkan 26 dulu 3 x berapa Biar paling mendekati 26 Kalikan 8 8 x 3 adalah 24 Ya Kalau 8 x 3 x 8 27 kebesaran Ya 3 nya turun 6 kurang 4 adalah 2 23 sekarang 23 Ini 3 x berapa Yang paling dekat dengan 23 3 x 4 Kurang Dikalikan 8 24 Kebesaran Dikalikan 7 Ya Dikalikan 7 adalah 21 Ya Disini masih sisa lagi 2 Dan seterusnya Kita disuluh sampai ke Perseratusan Ini 7 ini sudah Nilai perseratusan Kemudian bulatkan Ke tempat persepuluhan Karena di belakang 8 yang di angka 7 Ya Angka 5 atau di atasnya Maka Persepuluhan ini Dibulatkan ke atas Jadi 0,9 Ya Seperti itu Pembulatannya ke atas Sekarang 40 Komak 4 Kita bagi dengan 6 40 masih bisa Dibagi 6 Jadi 6 dikalikan 5 30 Masih kurang 6 x 7 Eh 6 x 6 36 Kalikan 6 saja Kalikan 7 42 Sudah kebesaran Ya 36 Disini 4 nya turun Ya Kemudian 40 dikurangnya 36 Adalah 4 44 ya 44 6 ini Untuk menghilangkan 44 6 dikalikan berapa 6 dikalikan 6 36 6 x 7 Ya 42 Masih sisa 2 2 x seperti ini Tambahkan saja 0 Disini Ya Untuk menghilangkan 26 dikalikan 3 3 3 x 6 18 Ya Masih sisa 2 Nah Sekarang kita bulatkan Ke seratusan terdekat Eh Sepersepuluan terdekat Karena di belakang 7 Itu angka 3 Yang kurang dari 5 ya Pembulatannya ke bawah Jadi tulis apa adanya 6,7 Gitu saja Tiba-tiba hilang Gitu saja 3 nya Pembulatannya gitu Lagi ya 30,42 Kita bagi dengan 14 Untuk menghilangkan 30 14 dikalikan berapa Dikalikan 2 2 x 14 Ada 28 Ya Ini 2 4 nya masih ya Disini koma ya kan Disini 30 Kurang ke 28 Ada 2 242 2 gak bisa dibagi 14 Maka perlu dikasih Koma disini Untuk menghilangkan 24 14 x berapa 14 x 2 28 kebesaran Dikalikan 1 Ya Disini koma ya Disini koma Dikalikan 1 Disini 14 14 2 nya turun 4 kurang 4 adalah 0 2 kurang 1 adalah 1 Ya Oke 14 x 2 28 Besar Dikalikan 1 aja Disini 0 Disini 1 Kemudian Disini 10 10 ini 14 102 langsung ya 102 14 x berapa yang paling mendekati 102 Dikalikan 5 0 Nyimpan 2 5 x 1 5 tambah 2 adalah 7 Kurang besar ya 70 14 dikalikan 8 Coba 8 x 4 adalah 32 2 nyimpan 3 8 x 1 adalah 8 Tambah 3 adalah 11 112 Kebesaran 14 x 7 14 x 7 14 x 7 Kebesaran juga kelihatannya 28 Nyimpan 2 7 tambah 2 9 Tidak sih Ya Kalikan 7 7 x 4 Ini kan 28 8 Nyimpan 2 7 x 1 7 Tambah 2 adalah 9 98 98 Komanya sudah Sudah tidak bisa diperhatikan Karena disini sudah Kesehatan dikoma 102 Dikurangi 98 Adalah 4 Nah Disini kita Bulatkan Ke mana Di belakangnya 1 adalah 4 Maka dibulatkannya Ke bawah Cukup 2 Kema 1 Lagi Kalau ini misalnya Di belakangnya Angka 1 itu 5 Atau diatasnya Dibulatkannya ke atas Ya Dinaikkan angkanya Disini 5,6 Dibagi 39 Karena 5,6 Lebih kecil dari 39 Maka langsung saja Dikasih 0 Lebih kecilnya Kebangetan Ya Untuk Kekilikan 5,6 Coba 39 Dikalikan 2 Ini kebesaran Ya 60 Ya Lebih ini 18 8 78 Jadi Kekilikan Cukup Kekilikan 1 Saja 1 x 39 39 Komanya Kalau saya perhatikan Sekarang Ya 6 dikurangi 9 Pinjam 1 Jadi 16 Ya Ini tinggal 4 16 kurangnya 9 Adalah 7 4 kurangnya 3 Adalah 1 Karena 17 Tidak bisa dibagi 39 Tambahkan Bisa ada 0 Disini Ya 39 Coba kita kalikan 2 Ini sudah Kalikan 3 9 x 3 Adalah 27 Njiman 2 3 x 3 Adalah 9 Tambah 2 11 117 Masih kurang Lihatannya Tambah 39 Kalikan 4 9 x 4 36 53 Ya 3 x 4 12 12 Tambah 3 Adalah 15 15 Masih cukup ya Coba 39 Dikalikan 5 9 x 5 Adalah 45 5 Nyimpan 4 Ya 5 x 1 Adalah 3 x 5 3 x 5 15 15 Tambah 4 Adalah 19 Sebesar Jadi cukup Dikalikan 4 Saja Ya 4 x 9 Adalah 156 Ya 156 Dan seterusnya ya Ini sudah kita temukan 2 angka di belakang koma Terus kita bulatkan Menjadi 1 angka di belakang koma Karena di belakangnya 1 Ya Itu adalah 4 4 itu lebih kecil dari 5 Maka Cukup 0,1 Saja Lanjut ya Sebuah kebun bunga Berbentuk persegi panjang Ya Memiliki luas Adalah 17,1 Ya Maka panjangnya Ya Luas adalah panjang kali lebar Di sini panjangnya adalah 3 Maka Untuk mencari lebar adalah Luas bagi panjang Ya Maka lebar adalah Luasnya adalah 17,1 Ya Dibagi 3 Kita bagi Ya 17,1 Dibagi 3 Untuk menghilangkan 17 Maka 3 ini Dikalikan berapa 3 ini Dikalikan 4 Kalau 3 Oh Dikalikan 5 Cukup ya 3 dikalikan Kalau dikalikan 6 18 Besaran 3 dikalikan 5 5 x 3 Ada 15 15 Satunya turun Ya Ada koma di sini Nah tempatnya Tidak cukup Keliatannya Jangan di sini ya Sini aja Kita pindah ke sini Karena tempatnya Tidak cukup Untuk Proses pembagian ini Wow 5 nya kepotong Tidak apa-apa Kita kasih ekor lagi Ya Dikalikan 5 Maka akan menghasilkan 15 Ya Di sini 5 Menghasilkan 15 15 Satunya turun 7 x 5 adalah 2 21 Ya 2 dibagi 3 Sudah tidak bisa Waktunya kasih koma Ya Maka 2 Untuk menghilangkan 2 1 Kalikan dengan 7 7 x 3 adalah 21 Sudah Habis Berarti hasilnya adalah 17 Eh 5,7 Maaf 5,7 Satuannya adalah meter Nah Seperti itu Kita lanjutkan Ada 9 liter beras Beratnya adalah 8 kilo Berapa berat 1 liter Cari hasil baginya Ke nilai tempat peratusan Kemudian Bulatkan sampai ke tempat persepuluan Ya Maka berat per kilo Maka berat per kilo Adalah Kita akan membagi 9 liter beras 9 x 8 Ya 9 x 8 Kita cari 9 Dibagi 8 Sama dengan 9 liter beras Yang beratnya 8 kilo Oh 8 x 9 Maaf 8 x 9 9 liter beras Yang beratnya Berapa kilo Beras 1 liter Cara pikirnya Ini volume Ini kilo Volumenya 9 Maka kilonya 8 Ya Kalau volumenya 1 liter Ya ini berapa Ya Cara menghitungnya Ini misalnya X gitu ya Atau K gitu ya Kita simulkan K K bagi 8 Sama dengan K bagi 8 Sama dengan 1 Bagi 9 Maka K sama dengan 8 Bagi 9 Cara berpikirnya Seperti itu Ya K adalah 8 Boleh ditulis Seperti ini Ya Kita akan bagi 8 bagi 9 8 kita bagi dengan 9 Maka 8 dibagi 9 Tidak bisa Ini kasih 0 koma Terus kemudian Disini boleh dikasih 0 Untuk 80 9 x 9 9 x 9 81 Kebesaran 9 x 8 Saja 9 x 8 Adalah 72 72 72 Dikurangkan 80 Kurangkan 72 Itu dapat 8 Ya Ya kan Nah 8 ini Tambah 0 lagi 8 lagi Kan gitu ya 72 lagi Dan seterusnya Tidak ada habisnya ini Ya Sehingga Ini nanti Akan Sama dengan Kita bulatkan Ini Persepuluhan Yang pertatusan Karena Dari belakang Angka 8 Adalah 8 Pemulatannya ke atas Jadi 0,9 Ya Satuannya adalah Kilo Ya Kilo Oke Kita Ini soal yang terakhir Berapa berat total Ini ada soal tantangan Ini soal terakhir Habis soal terakhir Ada soal tantangan Oke Berapa berat 25 buku Jika setiap buku memiliki 14 kilo Caranya adalah Sama dengan tadi ya 14 Dibagi 25 Ya Maka Ini Kita akan bagi Ya 14 Dibagi 25 Pak Ali ada trik Untuk membagi seperti ini Tapi Tidak usah deh Kapan-kapan aja 0,25 Itu seperempat gitu ya Cara Setiap buku Berapa total Oh Dikalikan Ya ampun Berapa berat total 25 buku Jika setiap buku Memiliki berat 25 Dikalikan Ya Caranya adalah Dikalikan 14 Kali 25 Maaf Biar saja Berapa berat total Kok ya 5 x 5 adalah 20 0 5 x 1 adalah 5 Tambah 2 adalah 7 2 x 4 adalah 8 2 x 1 adalah 2 Kalau kita jumlahkan 0 Di sini 15 Nimen 1 Ya Di sini adalah 3 Berat total adalah 350 Kilo Berapa Berat total 25 buku Jika setiap buku Memiliki berat Ya Berat total adalah 350 kg Di sini ada Ayo gambar Jajaran genjang Dan belah ketupat Berikut Ini jajaran genjang Ini belah ketupat Terus Wah Ini Salah tempat saja ya Salah tempat Jadi Tidak seharusnya Di sini Ya mungkin Copy pastanya Atau apa Dari buku aslinya Memang seperti itu ya Jadi itu Salah tempat saja Nanti akan kita Lanjutkan lagi Ke persoalan satu Ya Yang akan kita bahas Di video selanjutnya Untuk video ini cukup dulu Karena cukup panjang Sudah ya Jadi Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton